Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar fan sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya amin 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 ya robbal alamin Oke guys kembali lagi dengan cemimin di channel kesayangan kalian yang dimana channel ini tak bosan-bosannya akan menceritakan alur sinetron kesayangan kalian terpaksa menikahi tuan muda yang dibintangi Chris Lauren dan Alicia rininta pada hari ini episode ke-186 yang akan menceritakan tentang penangkapan radit ditargetkan oleh polisi sehingga ia berhasil dibekuk namun guys sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya alangkah baiknya teman-teman semua bagi yang baru menemukan channel ini silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dan usahakan ya guys tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita nantinya nah guys berikut ini sinopsis terpaksa menikahi tuan muda Jumat 11 Februari 2022 dimana semakin hari acaranya semakin seru saja nah guys seperti yang kita saksikan di episode sebelumnya Raditia alias Dharma akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi tuan muda sempat berpesan kepada pihak kepolisian agar memberikan hukuman yang setimpal dengan semua kejahatannya selama ini nah proses penangkapan Raditia ini berawal ketika Adimana sedang memarahi karyawannya emosi tuan muda meledak lantaran sebuah tender proyek berhasil dimenangkan oleh perusahaannya emosi abimana benar-benar meledak-ledak dan tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari pihak kepolisian jika Raditia berhasil ditangkap menurut cerita dari pihak kepolisian Raditia tertangkap ketika dia baru saja kembali dari rumah dinda karena sudah lama menjadi DPO dan warga mulai mengenal wajahnya mereka lalu mengejar dan menangkapnya abimana yang sedang bad mood karena semalaman menjaga dan menemani Nayaka tentu saja kaget dengan berita ini kepada Dharma tuan muda mencoba menasehatinya agar segera berubah menjadi orang baik mungkin tuan muda ingin membebaskan lagi Raditia jika saja mau berubah sayangnya di luar dugaan tuan muda Dharma malah mengatakan jika sampai kapanpun dia akan tetap jahat dan tetap akan menghancurkan keluarga Sidirja musuh-musuh tuan muda akhirnya tumbang satu persatu kini giliran Amanda yang belum juga berubah apakah cinta David bisa meluluhkan kejahatannya nah guys untuk menyaksikan secara lengkap teman-teman semua saksikan terus kelanjutan sinetron terpaksa menikahi tuan muda nanti sore ya jika kalian suka dengan videonya silahkan kalian tekan tombol subscribe nyalakan lonceng notifikasinya dan berikan like-nya juga ya agar cemimin lebih semangat lagi memberikan info-info terbaru di channel ini kemimin dan kru pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh